Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Konsep dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021 Ini adalah kegagalan pemerintah ya di dalam melindungi warga negaranya Ini yang harus diklarifikasi Ya ada semacam invisible hand Tangan yang terlihat instruksi-instruksi atau apalah dari sini Ini yang saya kira perlu dicari tahu siapa sebetulnya yang dibalik kasus itu Ada bahasa-bahasa yang mungkin sebabnya secara politiknya mungkin perjanjian presiden Jokowi itu kurang matang dalam membangun politik kebangsaan Sangat berbahaya kalau mengedepankan politik primordialitas dan kronisme 35 kabinet menteri itu 28 diantaranya sukunya sendiri Kabinet yang mencerminkan primordialitas dan kronisme Lebih mulai dengan adanya penjaraan, peributan Hal yang sudah dipayangkan pemerintah untuk meredam semuanya Memang bisa tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya program kontra pemerintahan sekarang Kita melihat demokrasi yang sudah terbentuk sejak reformasi hingga sekarang ini Justru tanda-tandanya justru mengalami tidak mengalami konsolidasi Saya melihat ini sebagai sebuah peringatan yang harus menjadi catatan penting ya untuk pemerintah ke depan Jangan sampai kebebasan, demokrasi, hak-hak rakyat sipil, hak-hak ekonomi masyarakat dan sebagainya Penegakan hukum, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat, pemberatasan korupsi Itu harusnya mengalami peningkatan, tidak mengalami penurunan seperti saat ini Dan itu harus disadari oleh pemimpin tertinggi di dunia adalah Bapak Presiden Jokowi Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus Tapi dari sebagian masyarakat merasa korna mereka tidak bisa hidup lainnya Dan mereka tidak bisa mengembangkan sejati seperti biasanya Ramalan Bakyu tentang adanya pesawat terbang jatuh terbukti Dimana dia meramalkan akan ada insiden pesawat jatuh pada 2021 Ramalan itu disampaikan Bakyu pada November 2020 di Youtube MyU Entertainment Ada pun ciri-ciri pesawat yang disebutkan merujuk pada Sriwijaya Air Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya Insidennya gak terlalu banyak yang biru Tapi ada warna merahnya Bermasalah dan ada korban jiwa Itu terjadi sebelum pertengahan bulan Juli Tapi harapan saya itu jangan terjadi Kata Bakyu dalam video tersebut Netizen pun menerka-nerka Ramalan yang dimaksud Bakyu adalah Sriwijaya Air jatuh Aku kok jadi teringat ucapan Bakyu pada beberapa waktu lalu Tahun 2021 akan terjadi kecelakaan pesawat Yang badan pesawatnya berwarna merah dan biru Sriwijaya Air kah? Lalu dia juga bilang Kalau 2021 akan terjadi pergantian presiden Allahuaklam kata Ana Maisiu Bakyu juga meramalkan akan ada pergantian presiden 2021 yang dimulai dengan aksi kejahatan dan penjarahan besar Konflik dan kejahatan ataupun hal-hal yang menyangkut penjarahan Akan ada di 2021 Penjarahan besar Ada politik manas Dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sifatnya secara politiknya Mungkin pergantian presiden Sudah mulai tanda-tandanya Sudah mulai dari daerah dan ke atas mulai memanas semuanya Memang akan ada pergantian Tapi dimulai dengan adanya penjarahan Keributan Ujar Mbak Yu Mbak Yu menyatakan bahwa Pemerintah akan mengerahkan segala upaya Untuk meredam gejolak tersebut Tapi tidak maksimal Yang menyambut kondisi tersebut terjadi Karena masyarakat tidak bisa hidup selayaknya memenuhi kebutuhan Di tengah pandemi COVID-19 Sehingga menimbulkan ketidakpuasan di tengah masyarakat Penerangan Mbak Yu terkait kondisi politik di tanah air di 2021 ini Yang melihat bahwa kondisi politik Indonesia di tahun 2021 Makin memanas Bahkan dalam meramanan itu Kondisi begitu runyam hingga menimbulkan penjarahan Juga menurutnya ada bahasa yang mungkin secara politik Mengarah ke pergantian presiden Mulai dari daerah dan ke atas sudah memanas semuanya Katanya seperti dikotip Genp.co Dari channel youtube Mbak Yu Jumat 1 Januari 2021 Mbak Yu menjelaskan Pergantian pemimpin tersebut dimulai dengan adanya penjarahan dan keributan Selain itu, kata Mbak Yu Banyaknya perselisihan yang terjadi antara pemerintah dan rakyat Juga dapat memicu keadaan politik di tahun 2021 Memanas dengan banyaknya pro dan kontra di pemerintahan yang sekarang Tapi adanya corona membuat masyarakat tidak bisa hidup selayaknya Dan mereka tidak bisa mengaisi rezeki seperti biasanya Ujarnya Paranorman Mbak Yu mengeluarkan ramadan 2021 yang bikin ngeri Dia bilang ada banyak barisan sakit hati yang bakal memusuhi presiden Jokowi Ada banyak kekuatan dan kengerian Prediksinya bahkan mengarah ke hal yang bisa bikin geger Indonesia Periode kedua kepemimpinan Jokowi Dinilai Mbak Yu kemungkinan tak berjalan mulus Tapi penerawangannya ada banyak barisan sakit hati Ada ketidakpuasan sebagai warga negara Indonesia Pasti mereka minta lebih, kurang dan kurang Akan ada goncangan karena banyak yang tidak puas Tutur Mbak Yu Dalam beberapa hal kinerja Jokowi di periode berikutnya Justru akan meningkat Namun ada juga yang menurun Namun sayangnya Mbak Yu tidak menjelaskan secara detail mengenai hal tersebut Nanti justru gegernya karena kita zamannya semakin susah Orang mencari rezeki semakin susah Ujar Mbak Yu Imbasnya Banyak orang yang berpikir secara instan untuk mendapatkan rezeki Ini diprediksi akan menimbulkan krisis luar biasa Selain banyak orang ingin kaya dengan menempuh jalan pintas Keadaan tersebut di nilai Mbak Yu akan membuat masyarakat semakin menggarang Narkoba meningkat Prostitusi meningkat Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjara Akan ada di 2021 Tambahnya Selain ramalan akan ada pesawat jatuh dan panasnya perpolitikan di 2021 Mbak Yu pertama kali membahas terkait prediksi bencana alam di Indonesia Bencana alam yang tidak terduga akan terjadi Mulai dari erupsi, banjir hingga gempa bumi Di awal 2021 Bencana alam akan meraja Jadi ada gunung yang erupsi Akhirnya meletus Ada di beberapa tempat dan banyak yang tidak bisa keluar Karena begitu tebalnya debu tersebut Mbak Yu mengungkapkan bahwa Gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi di tahun 2021 Tak hanya itu Ia membahas terkait perpindahan air laut ke darat Ada perpindahan air laut ke darat yang akan berskala Mulai dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3 Untuk masyarakat yang dibesisir mungkin saat ini harus berjaga-jaga Bukan maksud saya untuk menakuti Tetapi memang akan ada hal yang tidak menyamankan Lanjutnya Menurut Bak Yu Rumah-rumah mewah yang sudah diupayakan aman Pada akhirnya akan merasakan banjir Bak Yu tidak hanya menyebutkan bahwa Akan terjadi bencana alam di tahun 2021 Namun terdapat fenomena alam Salah satu fenomena alam yang akan mengehebohkan Yakni Langit seperti terbelah Fenomena alam nanti akan ada seperti langit terbelah Tetapi warnanya sangat aneh dan menakutkan Fenomena ini akan ada di beberapa titik dengan model yang sama Sehingga menjadi perbincangan Ucap Bak Yu Menurut Bak Yu Beberapa macam fenomena alam yang terjadi di tahun 2021 Sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021 Penjaraan besar Ada politik memanas Dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebanyak Secara politiknya mungkin Pergantian presiden Sudah mulai datar-ataranya Mulai dari daerah Mulai ke atas Sudah mulai memanas semuanya Memang akan ada pergantian Tapi Dimulai dengan adanya penjarahan Peributan Hal yang sudah dipayakan pemerintah untuk meredam semuanya Memang bisa tapi tidak bisa maksimal Dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang Tapi walaupun kita ngomong soal pembangunan memang bagus Tapi dari sebagian masyarakat merasa Purnal mereka tidak bisa hidup selainnya Dan mereka tidak bisa menggais rejeki seperti biasanya Jadi mereka merasa kurang dan kurang Karena memang kita Dibutuhkan kondisi memang susah Rejekinya tidak ada Apa yang mampu bisa kita memayangkan Terima kasih semuanya telah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video selanjutnya dari channel ini